Ini ayatul rahman fi inti khobat Tuh kalau bahasa Saya kenapa senang bahasa begini? Karena referin itu asyik kalau diajak ngomong yang begini Ini ayat-ayat Allah dalam pemiru Muncul ada di Mohaimin Ada di Anis Ada di PKS dan ada di Nasdem Dan ada di Demokrat sebenarnya Ada di PKB PKB ya, di Mohaimin itu PKB Ya, tapi dua-duanya lah disebutkan Apa yang terjadi setelah itu? Saya secara pribadi Masih ingin merangkul saudara saya Dari Demokrat Orang-orang baik dan orang-orang sore di sana Cuman memang Tinggal kembalilah kita lihat Kita nggak usah mengulas-ngulas kembali Yang paling penting bagaimana kita ajak ke kebaikan lagi Kalau kita bisa merangkul Kenapa harus dipukul? Ini bukan main-main ini Apapun yang terjadi dengan kasus yang berkembang Ini menggambarkan Ada sesuatu yang punya nilai di hadapan Yang nggak suka ini menang Hmmmm Hmmmm Terima kasih telah menonton! 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 deklarasi Anies bersama Cak Imin dan Pak Surya hadir kita sudah mengatakan welcome wa ahlan wa sahlan ada pun kelemahan-kelemahan dari cara ambil keputusan lupakan sudah yang semut, yang kurang semut lupakan, sekarang kita move on ke depan saja sudah, jangan mundur lagi obrolannya, jangan setback nanya-nanya gimana kejadian-kejadian sudah lelah kita, yang ada adalah bagaimana sekarang PKS segera mengumumkan Cak Imin yang sebagai jawab presen resmi dari Majelisura, itu saja kapan itu? 1-2 hari mungkin DPTP habis DPTP bisa Majelisura oke, DPT itu daftar perubahan ya daftar DCP Dewan Pimpinan Tetap Pusat oh Dewan Pimpinan Tetap Pusat saya yakin 1-2 hari ini jalan oke anggaplah paling telat di Sabtu moga-moga tapi yang keren PKS setelah kejadian itu ada acara di Medan Sumatera Utara dengan Anis acara jalan besok lusa nanti sebentar juga ada acara juga di Kalembang baru saja dari Surabaya saya terbang langsung ke Medan Medan awal saya masih pakai bersama-sama mereka iya saya hadir di Surabaya tapi tidak masuk iya karena ada kesepakatan sudah balik kanan iya tidak usah hadir oke saya taat tegak lurus oke dengan partai ya iya sungguh pun saya dialogkan semua dengan SP oke saya ngobrol dengan pimpinan saya ngomong mau di Zilfawa sudah hormatilah keputusan dari pimpinan saya oke waktu itu saya gak balik kanan langsung Jakarta enggak Medan saya duduk samping dulu duduk-duduk ke Majapahit saya makan-makan oke sampai live streaming saya ngikutin berkembangan berapa orang waktu itu datang dari PKS ada tiga yang sudah sampai tapi yang lainnya sudah gak sempat tiket sudah beli 20 orang oke tiket sudah oke semua tapi saya gabung dengan mereka pagi-pagi jam 8 oke habis dari situ kami ke Medan ke Medan langsung Anies sudah sampai duluan jam 10.30 saya sampai jam 10.30 itu acara Anies dengan PKS yes oke jadi PKS yang hostnya ya iya oke jadi dan 16.000 orang 16.000 orang iya dan gubernur hadir oke tapi setelah Anies sudah pulang baru gubernur sampai karena gubernur ada acara di mana di Karu atau di apa wali kota gak datang saya gak lihat gak lihat karena saya tahu dia juga gak akan datang dia mendoakan saja sebab ada warga oke selamat selamat oke oke ini orang ada yang pesimis ada yang optimis melihat ini yang pesimis melihat wah ini saya ngomong apa adanya part of the problem part of problem bagian dari masalah tapi yang optimis waduh keren ini ya kan yang saya bilang tadi Trisula tadi sayap kanan sayap kiri tengah merubah basis islam islam tradisional islam modernis ya nasionalis ya tanggapan di antara dua statement pesimis oke pertama dari awal saya katakan dalam kondisi apapun saya tidak pernah pesimis optimis oke kata orang Arab yang itu tafaul oke selalu optimis oke karena begitu kita bertemu dengan Anies dan kita bersama Nasdaf sudah menyemukan Anies dan kita bergabung ya ta dasarnya kita juga sepakat ya ta datang lagi demokrat datang lagi sekarang dapat apa PKB ahlan optimis optimis kenapa karena ada status nuansa yang berbeda oke marketnya beda oke ada market Jawa Timur yang gak dimiliki oleh kita oke karena 30%an lebih kurang oke Jawa Timur milik mereka oke kita bisa nyumbang berapa nah Jawa Barat kasih lah PKS oke oke kita gak merasa memiliki sekali tapi oke Jawa Timur kita cuma sedikit oke Jawa Tengah masih punya Cainin 27% juga oke artinya apa disini ada peluang untuk kita penetratif penetratif dan penetrasi yang dalam oke ada pun Nasdaf Nasdaf udah banyak di wilayah banyak dia punya ya yang merata ya kalau ini terjadi sesuatu bang sesuatu saya sehari ini sesuatu oh iya sesuatu oke orang orang memahami itu ya sebagai good newsnya itu adalah karena ada ceruk baru yang dibawa ceruk baru dan gerbong baru ya oke saya tidak akan menyudutkan Habib dengan partai yang lain kan yang penting PKS saja jadi yang optimis melihat waduh kalau begini tembok yang selama ini menghalangi Anis dengan stigmatisasi framing-framing itu bisa hancur lebur tuh saya mengatakan maaf ya Yaman Wahhabi Islam garis keras intoleran anti-Pancasila anti-NKRI walaupun itu not proven selama 5 tahun di Jakarta tapi kan framing itu selantiasa dimainkan dan tidak ada saudara yang Islam tradisional ini yang membackup ya kan terhadap framing ini tapi sekarang kira-kira gimana Habib oke sebelum langkah jauh oke ini kelebihannya abang kita Suria Palong oke dialognya dengan Mohaimi itu begitu cepat kilat dan kelebihan kakak kita abang kita Suria Palong eksekutor orangnya pak selamat salam hangat bang hmm satu hal yang perlu diingat Caimin ini datang bukan ujuk-ujuk dia adalah mimpinya ulama hmm nah itu sebenarnya berapa mimpi ulama yang dapat saya tidak sebutkan namanya lah satu juga dapat sini satu lagi tapi ternyata yang mampu tereksekusi dengan cepat dengan momentum yang tepat dengan waktu yang cepat hmm nah inilah dia wahimin bayangkan bang abang bisa melihat situasi umat tapi suara jangan dikecilin karena kita tetap live abang bisa lihat bagaimana PKB terus PKS ini satu sejarah peristiwa yang saya sudah terbayang berapa tahun yang lalu hmm anda kalau lihat kemarin ketika semut merah iya iya bagaimana adanya Abu Bakar adanya Zulifawaid adanya Rifki dan adanya Willy iya atau Sugeng dan itu keren itu tiga orang itu pernah disini semua itu oh yang maksudnya hati anda paktilas dari Zulifia Harun Habib ada disini Willy Aditya pernah disini Jazilul Fawait ada disini juga dan Anis Anis Baswedan saya kesana oh iya saya yang kesana kita hormatilah ya kan lain kali kalau gitu anda harus ke saya boleh 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 saya oke bayangkan ini peristiwa peristiwa yang nggak bisa dianggap mohon maaf ya bahasa saya nih Rif apa Rif 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 ini ayatul rahman Finti Hobat tuh kalau bahasa saya kenapa seneng bahasa begini karena Rif itu asik kalau diajak ngomong yang begini ini ayat-ayat Allah dalam pemiru muncul ada di Mohaimin ada di Anis ada di PKS dan ada di Nasdem oke dan ada di Demokrat sebenarnya ada di PKB PKB ya tapi di Mohaimin itu PKB ya tapi dua-duanya lah disebutkan ya oke apa yang terjadi setelah itu saya tuh secara pribadi masih ingin merangkul saudara saya dari dari Demokrat orang-orang baik dan orang-orang sore di sana cuman memang tinggal kembalilah kita lihat kita nggak usah mengulas-ngulas kembali yang paling penting bagaimana kita ajak kekebaikan lagi oke kalau kita bisa merangkul kenapa harus dipukul oke gitu nah jadi oke ini bukan main-main ini apapun yang terjadi dengan kasus yang berkembang ini menggambarkan ada sesuatu yang punya nilai dihadapan yang nggak suka ini menang jadi saya menangkap saya berpikir ada beberapa nama sebenarnya saya udah ngomongkan dengan Mat Ali dengan apa tuh cobrulkan sekolah si A gimana karena apapun jadinya Indonesia ini masyarakat yang berkarakter nahdiin saya nggak mau ngomong strukturan NU oke oke berkarakter nahdiin ini sangat welcome di Republik Indonesia bukan berarti yang lain enggak cukup tinggi secara tua masih tua lembaga-lembaga yang lain ada yang namanya Muhammadiyah ada yang namanya Persis ada yang namanya Wasliyah ada yang namanya macam-macam ini saya katakan ini sebuah ayat rahmat jadi bukan hal gampang aduh saya bercerama jadi nggak enak nggak apa-apa jangan karena ujian itu itu gambaran ciri-ciri kemenangan jangan kau kata kan beriman kalau nggak ada-ada ujian ya itulah bahasa Refri artinya begitu datang langsung ujian banyak buat Muhammad kemarin kemana itu ujian ada di Siptok di mana ditabung di bank mana padahal sudah 2012 ya ayuhal mitra ya anda mengerti siapa yang harus dibongkar kapan dan kapan ya janganlah begitu janganlah ditabung hukum padahal sudah tegangan hukum ketika selesaikan baik-baik ini problem kita nanti ini perubahnya akan kita mainkan oke oh ya kita pakai pantun dulu lah jangan terlalu tegak mainkan pantunnya biar saya jawab jika engkau takut ombak oke cakep cakep gitu dong janganlah berumah di tepi pantai oh cakep jika engkau takut perubahan mendadak cakep perlu dipikir lagi jika mau berpartai woy luar biasa ngeri 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 jadi inilah yang saya lihat bahwa ini adalah momentum hebat selamat menikmati